Intro Gue sengaja taruh di awal, kalau gue ya, nih kalau gue pribadi kenapa dibikin kayak gitu Gue pengen langsung dari awal ngasih sense ke orang, oh tangga tuh yang ini ya Karena emang mungkin banyak orang tau tangga, mereka cuma tau tangga karena hebat yang tadi gue ngomong di panggung juga Jadi gue suka kasih tau di awal, oh tangga tuh yang seperti kedua, yang ada terbaik untukmu, cinta begini, jadi gue rahasiamu Dan gue berharas semoga mereka get ya, karena mungkin parents manage ya, tidak terlalu ramah Tapi gue sih pengen dari awal, oke nih hits, 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 nih acaranya mulai Itu sih kalau dari gue, tapi kalau ngeluarin lagi nggak, justru malah, kalau gue malah, oke ini lagu-lagu lama, yeay beres, yuk kita ke yang baru Karena abis itu kita buahin lagu baru, semua kecuali yang hebat Image musik sih gue pengen berubah ya Karena maksud gue gini, kalau misalnya kita lihat artis luar, mereka tuh image berubah tiap alam Selalu berubah gitu, cuma image secara orangnya yang nggak berubah Kayak ya orangnya ya begini gitu, tapi ya mereka bisa dipakai baju apa aja dan orangnya tetep kayak gini Itu yang gue pengen gitu, yang selama ini selalu gue rasakan adalah lagu tangga selalu lebih kuat ke 5 image tangga sendiri Jadi kayak orang tuh, wah oke tangga tuh gue suka buat lagunya, tanggungnya yang mana ya, gitu masih ada gitunya Jadi kalau gue malah mikir untuk next album, kita bisa bikin musik seperti apapun sih Tapi orang tetep tau, oke ini nih tangga sih, kita paling nggak kehilangan ini ya Kayak misalnya, kalau gue, gue tetep mempertahankan lirik cintanya, karena buat gue emang cet tangga, it's all about love songs sih Cuman kayak love songs kan nggak harus seperti itu bentuknya, mungkin di album kelima kita akan bikin bentuk-bentuk yang lain Belum pede aja sih dulu, sama aku belum kepikiran sih, gue mah nggak kepikiran nulis apapun soal nasionalis gitu Gue, sebenernya juga sih satu bendera ini bukan gue yang pengen nulis, maksudnya kayak gue nulis lagu ini, tapi bukan gue yang pengen nulis Si UT produsernya tangga, Juan Di Yaya, nggak inget bilang gue kayak, lu kan lagi jalan sama Kompas nih, lu keliling-keliling Indonesia gitu, lu nggak mau nulis sesuatu sama Indonesia Terus gue bilang, gue nih nggak nasionalis, jadi gue nggak bisa ngajak orang jadi nasionalis kalau gue nggak nasionalis Terus dia bilang, yaudah, coba lu ajak mereka ke tempat lu mau aja Dan disitu gue baru mikir, oh iya, gue kalau bikin lagu tentang Indonesia, gue harus bikin orang jadi nasionalis kok Akhirnya itu sih satu bendera, satu bendera itu lagu yang menurut gue nggak nasionalis, satu bendera itu cuman bilang, negara lain tuh bagus Dan akuin aja kalau mereka bagus, tapi kalau mereka bagus, gue beneran itu mau pindah Gitu sih, kayak suka sama cinta tuh beda loh Kalau buat gue tetap, satu bendera ini love song sih, tapi love song buat negara Gue ngajak anak seumuran kita buat berpikir sama sih Gue kayak, oke kalau misalnya lu belum berani cinta, yaudah kalau misalnya mau cinta, bilang suka aja dulu, nggak apa-apa kok Pelan-pelan gitu, kita nggak bisa olahin langsung cinta sama sesuatu Gue pengen bebas sih, gue pengen dirimu banget Maksudnya kayak selama ini kita selalu punya beban kayak, oke lu harus bikin hits kayak alum dulu Iya, bener-bener Dan patokan tuh kayak pertama lu harus belet ya Pokoknya single pertama di album itu belet ya Harus go, pokoknya nggak boleh kenceng Karena kalau kenceng nggak laku Itu kayak udah doa, akhirnya jadi kutukan Iya, bener Jadi kutukan gitu, kayak Kita boleh terbaik untukmu Harus cinta begini, album kedua Album ketiga harus kesempatan kedua Album keempat harus utuh Itu yang kayak, bukannya gue nggak suka sama lagunya tangan, gue suka sama semua lagunya Tapi maksud gue kayak, sebenernya lagu cinta tuh bisa kayak gimana aja gitu Itu karena tuh jadinya akhirnya ketika kita mencoba untuk beda ketika kita nggak ngeluarin si belet itu Dan beneran nggak laku Iya serius, sampe, sampe Mungkin nggak sih, udah kayak ini kan Iya, makanya sayang banget kan kalo gitu Padahal siapa tau, atau mungkin juga emang lagunya pas dikeluarin beda emang nggak enak bisa aja gitu Tapi ya semoga untuk next albumnya ketika kita ngeluarin lagi dan itu lagunya nggak belet Kita berharap itu bisa diterima sih Karena ya, gue sempet ngomong sama kamu Ketika lagunya enak, mau kenceng apapun nggak peduli sih Itu gue percaya banget tuh Kayak, we found love and a hope Plus place itu tuh, buat gue love song ya Tapi love song yang kenceng banget Dan jadi, gue kayak mikir kayak Sebenernya kita bisa bikin apa aja sih selama kita ngomongin cinta gitu Harusnya ya Dan enak sih Dan kita yakin itu enak, men Dan harusnya Pokoknya patosannya tuh enak dulu Bukan keren gua napa ya Tapi enak dulu Kalau enak sih harusnya bisa jalan Bukan keren Gua sih pengen secepetnya ya Rencana sih kita kalau depan ya Cuma baru rencana Cuma kayak tau sih Bener terrealisasi atau nggak Gue pengen mulai saat kerjain akhir tahun ini sih Jadi mungkin tahun depan Mati-matinya udah digumpulin? Belum Tapi gitu sih cepet Kita tuh yang susah niatnya Niatnya dia Kalau dia sampai studio sih ada aja lagu Tapi kalau niatnya tuh Wah habis minggu depan nih Hehehe Bentar bentar nih Viva lagi enak nih Lagi enak nih Aku rasakan Damai sedamai bersamamu Tidak nih 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 Tidak nih